Calon pemain naturalisasi, Tom Haye optimis Timnas Indonesia mampu lolos 16 besar Piala Asia 2023. Jelang bergulirnya Piala Asia yang hanya menyisakan beberapa pekan saja, calon pemain naturalisasi, Tom Haye kembali memberikan komentar. Dalam pandangan Tom Haye, anak asuh Shin Taeyong tersebut memiliki kans besar untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Bahkan, dalam pandangan Tom Haye, pasukan merah putih juga memiliki kesempatan besar untuk bisa balas dendam dengan Irak di putaran final Piala Asia 2023 mendatang. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia diprediksikan oleh Tom Haye bisa mengalahkan tim Singa Mesopotamia tersebut. Selain karena komposisi pemain yang cukup mumpuni di skuad asuhan Shin Taeyong, faktor tempat pertarungan juga dinilai Haye menjadi faktor penting bagi perlawanan kedua negara nanti. Ini waktunya kita mengalahkan Irak, sekarang kita bermain di tempat netrat, kata Tom Haye kepada awak media. Tak hanya itu, pemain HerenVN juga membeberkan peluang besar pasukan merah putih untuk melaju ke fase gugur melalui jalur runner-up. Untuk jadi juara grup, sepertinya susah. Ada Jepang, namun untuk jadi runner-up saya yakin tim Nas bisa, terang calon pemain tim Nas tersebut. Memang, secara perhitungan, mengalahkan Jepang tidaklah mudah. Pasalnya, Jepang sendiri saat ini merupakan salah satu tim terbaik di kawasan benua Asia, dan menjadi langganan gelaran piala dunia. Namun untuk mengalahkan Irak dan Vietnam yang juga menjadi lawan tim Nas Indonesia di turnamen, hal itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Pasalnya, dengan komposisi pemain yang saat ini dimiliki oleh Coach ST di tim Nas Indonesia, memetik angka dari Irak maupun Vietnam bukan lagi sebuah hal yang mustahil. Terlebih lagi pertandingan tersebut juga akan dimainkan di tempat netral, bukan di kandang Irak, maupun di kandang Vietnam. Optimisme yang diusung oleh Tom Haye tersebut memang harusnya menjadi sebuah hal yang patut untuk terus dipelihara. Pasalnya, dengan optimisme seperti itu, maka mental bermain para pemain tim Nas Indonesia bisa terus terjaga dan para supporter akan memberikan dukungan yang maksimal kepada perjuangan para penggawa Garuda di piala Asia nanti. Tim Nas Indonesia dipenuhi pemain keturunan, legenda Belanda dan Liga Inggris sampai kaget. Program naturalisasi yang masif dari federasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia di pentas internasional sukses menggaet banyak para pemain keturunan. Sejauh ini, dalam persiapan piala Asia 2023 mendatang, Coach Shin telah memanggil 29 pemain, di mana sebagian dari jumlah tersebut berisikan para pemain berdarah Indonesia yang meniti karir di persepak bolaan Eropa. Banyaknya para pemain keturunan yang masuk dalam barisan pasukan merah putih membuat legenda tim Nas Belanda, Robin van Persie kaget. Pemain yang menghabiskan sebagian besar karir sepak bola profesionalnya di Liga Primer Inggris tersebut merasa kaget sekaligus optimis dengan pencapaian skuad Garuda di pentas piala Asia 2023 mendatang. Saya sebagai keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan tim Nas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda, ujar ex-kapten tim Nas Belanda dilansir dayi Tik Tok King Underscore Football pada 31 Desember 2023. Jika tidak salah, Indonesia bakal melakoni piala Asia di Qatar, tentunya Indonesia tidak akan pulang dengan cepat, imbuhnya. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberikan kejutan, lanjut pemilik 102 caps dan 50 gol di tim Nas Senior Belanda tersebut. Sebagai mantan pemain profesional berkelas dunia, optimisme yang terlontar dari seorang Robin van Persie ini menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai mantan pelaku dalam dunia persepak bolaan, van Persie pasti tak akan asal berkomentar karena dirinya pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain. Sehingga, sedikit banyak akan dapat memprediksikan apa yang akan terjadi nanti karena telah pula mengalami masa-masa yang sama. Terlebih, di dunia persepak bolaan Eropa dan dunia, sosok yang satu ini bukanlah pemain kaleng-kaleng, dan menjadi salah satu legenda hidup dari tim Nas Belanda ataupun Liga Inggris. Berdasarkan data dari laman transfermark.com, 31 Desember 2023, pria yang kini berusia 40 tahun tersebut telah memainkan total 280 laga di Liga Inggris bersama dengan Arsenal dan Manchester United. Bahkan, van Persie juga menjadi bagian dari skuad juara Liga Inggris musim 2012-2013 bersama The Red Devils. Mari kita berdoa, semoga prediksi dari van Persie ini menjadi kenyataan, dan tim Nas Indonesia bisa melaju jauh di Piala Asia 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!